Siapa yang tak kenal Saifu Jamil? Ia lama tidak tampil di layar kaca, kini dirinya lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Dan pada kesempatan kali ini, bersama tim CumiCumi.com yang ditemani oleh Marihana, selaku kerabat dari Bang Ipul, turut menyambangi kediamannya yang ditempati oleh sang mantan suami dari Dewi Persik tersebut. Datang tak hanya dengan tangan hampa, mari membawakan sebuah jengkol yang nantinya akan dimasak bersama dengan Bang Ipul. Halo pemirsa Cumi Lovers, aku Marihana, penyanyi dangdut dari asal Lubuk Linggal. Hari ini aku mau ke tempatnya Bang Ipul bawa masakan kesukaan Bang Ipul nih. Ada jengkol, ada tempe, ada pakcoy. Jadi kita hari ini mau masak di rumahnya Bang Ipul. Apa? Aku udah tau ya, terlihatkan soalnya walaikumsalam. Ya Allah Cumi Lovers apa kapan? Bang, aku kan suka sama Jikol nih. Suka dong. Tuh aku mau masakin di rumah, Bang. Oke, hari ini kita mau masak di rumah. Kita masak berdua ya, soalnya aku. Ditonton sama temen-temen yang Cumi Lovers yang ada di rumah. Kalau sendiri kan gak enak masaknya Bang. Jangan lupa di subscribe ya, Cumi Lovers. Setelah berbincang-bincang hangat, Bang Ipul dan Marihana bergegas menyiapkan bahan-bahan lain. Seperti sawi pakcoy, serta bumbu rahasia yang nantinya akan direbus bersama jengkol. Oke pemirsa, ini jengkolnya yang belum diapa-apain. Jadi kita cuci dulu, habis dicuci, kita rebus. Jadi Rp60.000. Jadi pakai duit siapa? Pakai duit aku lah. Oh bukan duit? Apa gue? Mana mau bang Ipul pakai duit dia. Nanti gue ganti ya, oke. Ini pakcoy berapa duit? Pakcoynya Rp15.000 sekilo lah. Serius? Ya. Terima kasih lihat pakcoy itu apa sih, kayak gimana bentuknya. Pakcoy itu kayak gini bentuknya Rp15.000. Wow, ini yang suka baby kailan itu bukan sih? Iya, pokoknya yang sering dimasakin orang Cina itu Bang. Iya, ini apa timun? Ini. Wow, ini timun adalah buah kesukaan. Coba, ini timun adalah buah kesukaan Dewi Persik. Enak banget. Dia suka makan timun loh. Lagi aku bermatah sama dia, serang banget makan timun. Tapi nggak boleh banyak-banyak Bang kalau sewek makan timun. Kenapa? Pokoknya anti lah, pokoknya nggak boleh. Kalau cowok boleh? Boleh, banyak-banyak boleh. Oke. Jadi ini ada tempe Bang. Ada tempe, tempe mentah. Iya, ini tempe nanti kita goreng ya. Kita goreng. Pokoknya semua yang aku masak itu masakan kesukaan Bang Ipol semua. Suka Bang Ipol. Oke, kita akan merebus. Kita akan mengolah tempenya. Rebus dulu jengkolnya Bang. Kita rebus dulu ya, kita rebus. Ini dia, kita rebus. Keseruan Saiful Jamil dan Merihana saat memasak jengkol juga tampak ketika mereka secara telaten melakukan secara bertahap dalam memasak. Mulai dari merebus hingga menggorengnya. Keduanya terlihat sumringa saat mencium bau jengkol yang khas. Bahkan Saiful Jamil dan Hana seperti tak sabar rasanya ingin mencicipi jengkol hasil olahan tangannya. Maka seperti inilah keseruan Saiful Jamil dan Merihana saat memasak jengkol. Ini guys, jengkolnya udah kita rebus. Rebusnya tuh Bang jangan sekali doang ya, harus dua kali, tiga kali. Berkali-kali. Terus merebus dulu. Supaya? Supaya lembut. Ini pake-pake dari jeruk juga. Jadi kalau airnya udah keruh, kita buang airnya, terus tambah lagi air yang baru, terus rebus lagi. Pokoknya sampai lembut banget sih. Sampai lembut ya guys, jadi terserah. Pokoknya kalau bisa lebih dari dua kali. Nah ini sayurnya udah kita potong-potong. Dan sekarang, kek, kita sudah kupas. Ini dia jadinya. Habis sudah direbus tadi, terus kita geprek banget. Udah geprek ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Weeeeh, langsung menyot. Tuh, begini ya? Sekali aja apa berapa kali sih? Oh, oke, oke. Udah deh. Udah kan Bang? Pantesan. Terus, abis selain ini kita goreng Bang? Enggak, pantesan. Jengkol kok pada pengok-pengok. Ternyata dipukul-pukul dulu ya. Bang, abis kayak gini ya, udah diprek tadi. Kita goreng. Oke, udah tuh. Udah, udah. Oke guys, kita masukin semua ya guys. Bismillah. Wah, nah. Ini jengkol yang tadi kita udah... Masih ada Bang susahnya, Bang. Udah rebus, udah kita geprek. Kita goreng dulu. Terus. Ini insya Allah dijamin... Dijamin ini empuk ya. Wanginya udah harum. Ya, tapi wanginya harum. Udah harum ini bener-bener. Saya yakin di rumah pasti pada ngilir ya. Oke guys, ini kayaknya kita udah matang. Udah agak kuning. Ya. Jangan mengus-angus. Kita ketiriskan ya guys. Oke, sudah. Sudah ya. Lebih menunggu. Ini spesial buat cumi-cumi ya. Bang Ipul masak jengkolnya. Ini jengkolnya udah selesai. Udah selesai. Ada bawang putih semua, bawang merah ya. Bawang putih kita masukin dulu guys. Masukin bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. May geser dikit, May. Ya. Ini bawang putih bawang merahnya diulak ya, Bang ya. Diulak. Diulak. Kayak gini. Jadi guys, ini bawang putih sama bawang merahnya diulak dulu ya. Jangan masukin semua. Jadi... Pakai karun nggak di situ? Nggak, nggak. Jadi sambalnya ini tadi udah direbus dulu, Bang. Cabainya ini masaknya. Sebelum diulak, jadi cabai harus direbus, bawang putih direbus, semuanya direbus ya. Direbus, terus habis direbus 3 menit aja diulak. Nggak, 5 menit. Nggak, nggak. 5 menit lagi. Biar nggak ini rasanya kan. Iya, 3 menit aja ya. Oke. Nggak 1 jam. 1 jam saja. Banyak 6. Kelamaan ya. Satu jam saja. Berdua denganmu. Sudah. Oke. Ini masukin cabainya, Bang. Dimasukin cabai? Iya. Panas dong. Ya, Bang. Sudah wangi, Bang. Sudah wangi, kita masukin cabainya. Nih, sudah wangi. Kecium nggak yang di rumah? Bawang putih, wangi. Harum. Oke. Oke. Kita masukin cabainya. Setelah menghabiskan sekian menit memasak jengkol, baik Marihana maupun Saifu Jamil merasa puas dengan hasil masakannya yang sepertinya membangkitkan selera makan. Dan seperti inilah hasil masakan Marihana dan Saifu Jamil yang ternyata jago memasak. Kita cobain ya. Kita cobain jengkolnya, guys. Bismillah. Kita nggak mau ala-ala, nggak mau ngebohongin orang. Ya. Jadi, kita harus jujur terhadap rasa. Dan makan jengkol paling enak adalah menggunakan tangan. Emang apa lu udah cuci tangan? Udah, kemarin. Itu bang sayurnya, Bang? Mila emanirrohim. Kutu kumar masuk pertudah aman. Kita cobain. Kita cobain, siap. Bismillahirrohim. Bener. Maksudnya. Bener. Bener. Ini kayak jengkol di restoran kesayangan gue, tapi mahal banget. 5 biji Rp25.000. Wow. Ya, Kang? Apa-apa yang punya ya? Hmm, nggak apa-apa yang namanya. Dia jual kualitas, kan? Ini juga sama, kualitasnya bagus. Cuma bikin sendiri jauh lebih murah. Oke, guys. Hmm, jangan lupa di subscribe ya, guys. Channel YouTube ini. Ini namanya apa? Channel YouTube cumicumi.com Ya, di subscribe. Hmm. Jangan lupa juga, channel YouTube. Hmm. Siapun jam elu abisio. Oke? Nama? Channel YouTube. Maryhana. Maryhana. Selamat pencoba. Selamat makan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. 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 Bye-bye. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.